Hai ngomong-ngomong boleh coklat jangkem ih kiri masa gak ngerti ini susu gak? suwaju deh apa ya? susu lah kita di kalem minggu ini bakalan membahas tentang kisah-kisah atau mitos atau teori tentang banyaknya misteri di pantai selatan deh pantai selatan yang kemarin udah kita bilang ini ya sekitaran pantai selatan lah pokok sih jarini wong-wongnya apa? akhirnya sih meninggal dulu gara-gara hal mistis apa? nyiroro kuduli kok jarini ramai ini? katanya sih katanya mitos-mitosnya dan ini teori-teori yang tau pembahasannya sudah diambil dari sumber yang beberapa sumber yang mungkin sedikit embuh sih tapi percaya bukan tapi sedikit bisa dipercaya lah ya tema yang pertama ini sang penguasa pantai selatan yang pertama banyak yang mempercayai bahwa nyiroro kuduli ini merupakan sosok ratu dan penguasa gaib keraton pantai selatan jawa atau pula penunggu laut selatan pulau jawa selain itu nyiroro kuduli juga dikenal sebagai ratu laut selatan atau gusti kanjeng ratu kuduli sang ratu laut selatan ini bisa menjelma menjadi manusia yang sangat cantik bak seseorang bak seorang ratu kerajaan beredar juga dari mulut ke mulut orang-orang bahwa nyiroro kuduli bisa berubah bentuk menjadi ular yang besar cumarzy 者 sementara itu pantai selatan yang menjadi daerah kekuasaan nyiroro kuduli ini berhadapan dengan samudera india yang merupakan zona subduksi lempeng bumi di pantai selatan iku berhadapan dengan samudera india sehingga jika terjadi gempa atau bencana dari laut selatan seringkali disangkut pautkan dengan keberadaan sang penunggu laut tersebut next, yang kedua larangan berpakaian hijau nah ini yang paling banyak ya terdengar kan banyak terdengar ya oh iya ini tuh ke panganan loh nah lili nah lili ini tuh buku ciawak lili mboi ganti mboi cintu kui yang pertama iki li mikirin ketoga ini mbo ya bapak mikirin si keluruhan dimiliki ya mikirin beberapa dari kita mungkin sudah mendengar mitos larangan penggunaan pakaian berwarna hijau saat hendak bermain atau berkunjung ke pantai selatan peringatan ini diutamakan bagi mereka yang berkunjung ke parang tritis dan parang usuh mau jari lilan di buca-buca ya menurut mitos yang beredar pengunjung yang menggunakan pakaian hijau ini akan menjadi incaran sang ratu kidul tak jarang pengunjung yang bermain di pantai selatan tiba-tiba hilang hal ini diyakini bahwa orang hilang tersebut telah menjadi tumbal sang ratu kidul karena banyaknya orang hilang tersebut terdapat himbauan agar pengunjung tidak mengenakan pakaian atau atribut berwarna hijau sebab sang ratu kidul sendiri digambarkan sebagai sosok ratu cantik yang menyukai warna hijau ya yang ketiga ada pintu gerbang bertemu sang ratu di pantai selatan pintu gerbangnya pintu gerbangnya untuk memasuki selain legenda dan mitos tentang nyeroro kidul ada yang mempercayai tempat-tempat sebagai pintu gerbang untuk bertemu sang ratu diantaranya pantai pelabuhan ratu di jawa barat keraton surakarta hardiningrat pantai sembukan pantai parang tritis dan vihara kaliana mita bahkan jari hotel-hotel disana sang pemilik hotel di kawasan pantai selatan jawa dan bali menyediakan kamar khusus untuk sang ratu salah satu yang paling legendaris adalah kamar nomor 327 dan 2401 dan ada di hotel Grand Valley Beach katanya kamar tersebut merupakan satu-satunya kamar yang selamat saat terjadi kebakaran besar tahun 1993 yang jari dipercaya dilindungi oleh nyeroro kidul ada hotel kamar 327 dan 2401 gak hubungan tahun 1993 iya orang kamar riku begitu pula dengan hotel samudra beach di pelabuhan ratu yang memajang lukisan ratu kidul karya basuki abdullah kalau misalnya kita lihat berita julia peres juga pernah murul pernah mencoba untuk tidur di kamar nyeroro kiduliku saat sedang syuting sebuah filmnya lah sebelum syuting itu dia nyoba hari sebelumnya kesana dan tidur disana jari ini ku jari ini ku dianu deh di hotel samudra beach di pelabuhan ratu sini so kecil ini juli aperez ku nanggung dong dan katanya katanya julia peres sih nulis di blog upon dnd jari ini wong wong dia sempat tidak sengaja melihat lukisan nyeroro kidul di kamar itu sedang koyok ngawasi si julia peres lapo-lapong nulis iyo sedang ngawasi terus bola matanya itu jari mengikuti kemanapun julia melangkah jari ini ngomong nulis sempat ya? iyo sempat ya bengi-bengi ini jari selanjutnya ada fakta sedekah laut oh ini ya untuk menghormati keberadaan nyeroro kidul hilang di golem boleh boleh ngapakan nyaman untuk menghormati keberadaan nyeroro kidul baik sebagai penguasa laut selatan atau sebagai pelindung kerajaan para nelayan melakukan upacara tahunan atau yang disebut sebagai sedekah laut di pantai selatan warga penduduk pantai selatan setiap tanggal 6 April para nelayan pelabuhan ratu memiliki ritual upacara persembahan untuk sang ratu kidul dengan menyembahkan kepala kerbau beserta sesajen lainnya warga gunung kepala kerbau jadi ini kayak tradisi kepercayaan mereka ada yang menyembahkan buah-buahan sayur-sayuran dan hasil tanam serta ternak mereka ya warga sana mereka berharap agar diberi keselamatan saat berlayar perlindungan serta hasil tangkapan ikan yang melimpah dan sampai sekarang juga banyak yang masih mempercayai adanya nyeroro kidul dan segala bentuk kuasanya terutama kalangan keraton dan para nelayan atau warga-warga sing terjodek pantai selatan kuno dan yang terakhir ini kok fakta nih le ya fakta ilmiah seramnya pantai atau laut selatan ternyata ada fakta ilmiahnya le mengingat adanya larangan memakai baju hijau tadi saat berkunjung ke pantai parang tritis atau laut selatan lainnya seringkali laporan kehilangan ini dikaitkan dengan mitos nyeroro kidul mitos tersebut menyebutkan jika siapa saja yang mengenakan baju hijau akan terseret ombak dan dibawa oleh nyeroro kidul untuk menjadi pengikutnya terlepas dari benar atau tidak mitos ini sudah menyebar dan dipercaya oleh beberapa orang jika dilihat dari sisi lain mitos ini rupanya dapat dijelaskan secara ilmiah dilansir dari jurnal oseanografi tahun 2015 nih yang diterbitkan oleh e-jurnal Universitas Dipnogoro maraknya kecelakaan hingga telan banyak korban di pantai parang tritis ini disebabkan oleh tarikan pergerakan masa air yang kembali ke laut jari ada sebuah arus yang menarik ke dalam laut jari mungkin karena sing mawiku maksudnya samudera india kan luas pakai lempengan-lempengan bumi sing nanjiru ini kan gak harus bisa dan arus ini dikenal sebagai ripkaren r-i-p-c-u-r-r-e-n-t arus ripkaren ini merupakan arus yang bergerak dari pantai menuju laut dan dapat terjadi setiap hari dengan kondisi yang sangat bervariasi jari mulai dari yang kecil sedang pelan sampai yang arusnya nyedotnya sangat kencang dan sampai yang paling berbahaya ini iso nyedot manusia itu jari wis di test kuno jari iso nyedot wis di test ternyata bisa setelah dilakukan analisa lokasi kemunculan ripkaren diketahui paling dominan terjadi pada pantai yang berada di segmen 2 antara lain termasuk pantai parang tritis iku dan jari papumai termasuk segmen 2 iku secara sederhana jika kamu ingin mengetahui apakah pantai yang kamu kunjungi memiliki ripkaren atau tidak kamu perlu membiarkan sebuah botol terapung saat tersapu ombak jika botol tersebut bergerak ke arah bibir pantai maka lokasi tersebut tidak memiliki ripkaren oh pokok misalnya kamu ingin bukti oleh arus ripkaren di pantai tersebut kan kamu juga botol plastik yang ngenteng aja sawatnya di ombak ini di lautnya ada botol yang balik di pantai berarti aku si itik mungkin ya arus ripkarennya atau gak ada mungkin di pantai disitu kalau dia terbawa arus sampai tengah mampu sampai kenceng cepat berarti aku ripkarennya betul harus iya kalau gak ada sekarang berarti terdorong ombak ya boleh kembali lagi iya dan iku jari yang analisa tadi universitas dimenogoro iya nganalisa ilmiahnya ya itu tadi yang bilang memang ada iya di parang 3tc jelas nah dia ngetesnya maksudnya analisanya di parang 3tc oh iya sekarang minggu ini ya kami apa menurutpun ya? ternyata banyak fakta-fakta atau hal-hal yang baru aku tau sih seru juga sih tapi memang mendambar banyak wawasan juga kan melambien ya untuk kita kalau memang kita mau jalan-jalan ke pantai ya memang harus belajar asli jalan merlanggar ya loh yang paling penting ya oh iya tentang matanya selatan baiknya kalian doi fakta-fakta lainnya bisa tulis dalam komen jangan lalu like komen dan subscribe share share grup keluarga keluarga teman-teman sampai jumpa di kaleng kaleng beri kulit kaleng mikirin ini rek hari ini sekalanya mikirin mikirin sama mikirin semoga guys ikirin akhirnya waaah selesai selesai sub indo by broth3rmax Terima kasih.